Yola Yuliana dan Aulia Suci jalani 3-out Kovo, siap rebut hati klub Liga Voli Korea. Dua atlet Voli Indonesia, Yola Yuliana dan Aulia Suci Nurfadila memulai perjalanan mereka mengikuti 3-out kuota pemain asing asal Asia Kovo di Jeju, Senin, 29 April 2024. Baik Yola Yuliana dan Aulia Suci Nurfadila berjuang untuk mengikuti jejak Megawati Hangestri bermain di Liga Voli Korea Selatan. Dikutip dari laman Yonhap, para pemain yang tersebar dari negara Asia ini menjalani tes kemampuan fisik di Pusat Sains Olahraga Jeju pada Senin, 29 April 2024. Tes kemampuan fisik ini menjadi awal dari perjalanan klub untuk memilih pemain yang akan mengisi slot kuota Asia. 3-out seharusnya diikuti oleh 36 pemain dengan rincian 6 pemain lama dari Velik 2023, 2024 dan 30 nama baru yang lolos administrasi awal Kovo. Namun pemain IBK Altos, Pornpun Guepard memutuskan untuk tak melanjutkan karirnya di Korea Selatan alias mundur dari 3-out kuota Asia. Hal ini membuat dua klub, IBK Altos dan Pink Speeders dipastikan mengganti pemain kuota Asia mereka pada musim depan. Pemain yang terpilih akan mendapatkan kontrak satu musim dengan menerima gaji 120 ribu dolar AS atau 1,5 miliar rupiah. Usai menjalani uji fisik, Yolla Yuliana CS akan menjalani tes selanjutnya dari mulai bermain voli hingga wawancara. Pemilihan pemain pun akan dilakukan oleh tim Velik pada Rabu, 1 Mei 2024, mendatang, tim bola voli putri, Jakarta Elektrik PLN menyapu bersih 3-0 saat menghadapi Jakarta Livin Mandiri pada laga perdana mereka pada Proliga 2024. Bertanding di Gor Amongrogo, Yogyakarta, Jumat, 26 Februari 2024, Elektrik menang dengan skor 25-17, 25-15. Elektrik yang hanya tampil satu kali pada putaran pertama Proliga di Yogyakarta membuat Kapten Yolla Yuliana tenang menjelang berangkat melakukan 3-out Liga Voli Korea pada 29 April. Livin menurunkan Naisi Lawidiyai, Paskalina Mahuse, Putri Lestari, Adinda Indah Permatasari, Liu Yanhan, dan Karstaloe, dan Libero Sulastri Rahmat. Terima kasih telah menonton!